Intro Halo guys, apa kabar? Masih di channel Revsuto Mix Random Pastinya semua baik-baik saja kan? Kali ini kita akan merekomendasikan drama Cina yang dibintangi oleh Cesar Wu Yang berjudul The Chang'an Yeo tahun 2020 Cesar Wu atau yang dikenal dengan nama Wu Zizhe Sebelumnya telah membintangi serial drama Bersama Xin Yue, Dylan Bong, Darren Chen, dan Connor Leong Dalam serial drama Matergarden tahun 2018 sebagai C-Manion Dan sesudah serial drama The Chang'an Youth, Cesar Wu Dalam waktu dekat akan membintangi drama serial baru berjudul The Young Lady of the General House Cesar Wu akan berperan sebagai Chu Xiaoming Bersama Tang Min dan Chao Junxiang Direncanakan akan rilis tahun 2020 juga guys Kalau sudah dicatwalkan tayangnya, pasti kita akan bahas di channel ini Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai serial drama The Chang'an Youth Yang sudah ditayangkan tanggal 20 April 2020 kemarin guys Bergenre drama school comedy romance Sebanyak 24 episode dan ditayangkan di Mango TV dan Tencent TV Cerita berawal dari masa kecil Yi Yi Yang selalu diganggu oleh anak-anak nakal lainnya Hingga Shen Yi Yi muncul membantunya Yi Yi tinggal di keluarga Shen Sehingga dia mendapatkan marga Shen Shen Yi Yi dan Shen De Yi sejak kecil telah bersama Sudah seperti saudara guys Hingga hal mengejutkan Shen De Yi tiba-tiba meninggal Karena sakit menjelang hari pernikahannya Dan satu hal lagi terungkap bahwa Shen De Yi bukan anak dari keluarga Shen Ibunya menitipkan De Yi ke keluarga Shen dengan Gioxinan Gioxinan yang akan menjelaskan jati diri De Yi Karena hari pernikahan Shen De Yi sudah dekat Tuan Shen kebingungan Akhirnya Shen Ye Yi menggantikan posisi De Yi untuk menikah Shen Ye Yi menjadi Shen De Yi pergi ke Chang'an untuk menikah Di perjalanan kereta kudanya dihadang para penjahat Tapi para penjahat itu ternyata hanya suruhan Shen Ye Yi untuk melarikan diri dari pernikahan Berita mengenai pengantinnya yang diculik oleh penjahat sampai ketuan muda Tang Ji Hua Calon suaminya guys Tang Ji Hua dengan para pelayannya segera mencari calon pengantinnya itu Shen Ye Yi melarikan diri tapi dia ketahuan juga Apa boleh buat dia ditemukan Dan mereka melanjutkan pernikahan Shen Ye Yi berpikir keras agar bisa lari dari pernikahan Sampai dia memikirkan cara untuk menjadi gila saja Tapi Tang Ji Hua sepertinya sangat mencintai Shen De Yi guys Tang Ji Hua tetap ingin menikahi Shen Ye Yi dan membawanya ke Chang'an Dia tidak tahu kalau calon pengantinnya sudah digantikan oleh Shen Ye Yi Saat mereka tiba di tempat makan di Chang'an Shen Ye Yi menyamar menjadi laki-laki dan langsung melarikan diri Di perjalanan dia bertemu dengan Yang Ji An Dengan perjumpaan yang kurang menyenangkan Mereka hanya bertengkar Yang Ji An meninggalkannya Tang Ji Hua masih berteriak-teriak mencarinya Kemudian Shen Ye Yi melarikan diri lagi Dia menumpang kereta kuda dan di dalamnya dia bertemu dengan Li Hin Yuan Setelah aman dia turun dari kereta kuda Melewati perkampungan kumu dia membagikan uang Tiba-tiba Yang Ji An kembali muncul Dan mengatakan kalau yang diperbuat Shen Ye Yi itu salah Karena tindakannya membagikan uang itu membuat orang malas bekerja Tapi Shen Ye Yi merasa tindakannya itu yang benar Mereka bertengkar lagi Shen Ye Yi tidak tahu kalau dia membagikan uang tadi Shen Ye Yi ternyata memakai dompetnya Yang Zian Dompet yang ditemukannya saat di pertemuan pertama Shen Ye Yi mengembalikan dompetnya dan berjanji untuk mengembalikan uangnya Yang Zian tidak membahasnya Dia hanya marah dan berlalu pergi Shen Ye Yi melanjutkan perjalanan tapi dia ditemukan lagi oleh Tang Ji Hua Akhirnya mereka pergi ke kediaman Tang Di kediaman Tang ayahnya Tang Ji Hua tidak mempermasalahkan kehadiran Shen Di Yi di keluarganya Karena keinginan Tang Ji Hua sejak kecil ingin menikahi Shen Di Yi Tapi Tang Ji Hua dimarahi oleh ayahnya karena sudah berjanji masuk akademi Sang Yi dan dia harus belajar Shen Ye Yi sebenarnya ingin berterus terang kepada Tang Ji Hua kalau dia bukan Shen Di Yi Dan mengatakan kalau Shen Di Yi sudah meninggal tapi tidak bisa Tang Ji Hua sangat mencintai Shen Di Yi Tapi ternyata Shen Di Yi pernah meminta bantuan pada Tang Ji Hua untuk menyelidiki gioksinan milik orang tuanya Shen Di Yi Akhirnya Tang Ji Hua menemukan satu cara yaitu hanya dengan masuk ke akademi Sang Yi Maka mereka bisa menemukan petunjuk tentang gioksinan itu Tapi akademi Sang Yi hanya menerima murid laki-laki maka Shen Yi harus menyamar sebagai laki-laki Tapi tidak boleh ketahuan kalau ketahuan dia akan dihukum mati Shen Yi tidak mau ke akademi itu guys tapi kalau dia tidak mau maka dia harus menikahi Tang Ji Hua Hmm semua pilihan tidak disukai oleh Shen Yi Terpaksa untuk menunda pernikahannya Shen Yi menyamar menjadi laki-laki memilih masuk ke akademi Sang Yi Di akademi Sang Yi sebelum penerimaan, Shen Yi kembali bertemu dengan Yang Ji An dan Li Xiu Nguan Ternyata mereka masuk ke akademi Sang Yi juga guys Shen Yi ingin mengurungkan niatnya masuk akademi Tapi dia teringat kata-kata Tang Ji Hua Kalau dia tidak masuk akademi, dia harus menikah dengan Tang Ji Hua Akhirnya dengan bantuan Tang Ji Hua, Shen Yi lolos seleksi pemeriksaan penerimaan pertama Akademi Sang Yi Karena Tang Ji Hua menyua petugas pemeriksaan guys Selanjutnya seleksi calon Akademi Sang Yi dengan lari jarak jauh dengan 20 terbawah akan dieliminasi Shen Yi berniat untuk mengundurkan diri dari Akademi Jadi dia memikirkan untuk kalah di pertandingan itu Pertandingan dimulai, dari awal Shen Yi berniat kalah Jadi dia mengambil start terakhir guys Lucunya si Tang Ji Hua tetap di sampingnya dan membantunya berlari Sampai Shen Yi beralasan, dia di jalan membantu seorang kakek tua yang dagangannya jatuh Harapannya agar didiskualifikasi Tapi Tang Ji Hua membantunya Di dalam pertandingan, posisi pertama diperebutkan oleh dua orang Yaitu Yang Jian dan Dugu Mizue Sangat seru sekali sampai Dugu Mizue yang menjadi juaranya Selanjutnya giliran Shen Yi dan Tang Ji Hua Mereka berdua berlari dan Shen Yi berada di urutan 61 Berarti tidak lolos guys Itu harapan Shen Yi Tapi ternyata ada ujian tersembunyi Karena juri melihat Shen Yi dan Tang Ji Hua membantu seorang kakek Akhirnya Shen Yi tidak didiskualifikasi Di ujian selanjutnya, ujian membuat puisi Dengan hanya melihat tanaman Dan pengumuman hasil ujian langsung dibacakan saat itu juga Li Xin Yuan dan Dugu Mizue, puisinya mendapatkan nilai B Yang Jian mendapatkan nilai A, terbaik Shen Yi menggambar gandum di kertas ujiannya Harapannya sekali lagi agar didiskualifikasi Tanpa mengetahui, yang memberiksa langsung ujian adalah kaisar sendiri Hal ini membuat kaisar marah dan menganggap ini adalah penghinaan Shen Yi akan dikeluarkan dan dihukum pukul 30 kali Shen Yi membela diri dengan mengatakan kalau kaisar tidak adil Kaisar bertambah murka kenapa tidak adil Kalau Shen Yi tidak bisa menjawab, maka dia akan dihukum mati Shen Yi berkelit dengan menyamakan pemikirannya dengan Yang Zian Karena kepintarannya dalam berbicara, kaisar tidak jadi marah Dan ada satu kalimat yang disukai oleh kaisar Kita harus mempertimbangkan apa yang orang lain pikirkan Bukan melakukan hal-hal yang indah, tapi melakukan hal-hal yang nyata Kata-kata ini membuat kaisar tertawa bangga guys Dan menobatkan Shen Yi sebagai juara pertama ujian literatur Akademi Sang Yi Wow Shen Yi yang menjadi Sendei harapan dia dikeluarkan dari Akademi Tapi malah jadi pelajar terbaik lolos seleksi penerimaan Akademi Sang Yi guys Banyak kejadian lucu di Akademi ini guys Dari ruang kamar tidur yang sudah dipersiapkan untuk 2 orang Tidak boleh 1 orang Dan lucunya Shen Yi satu ruangan kamar dengan si tahu busuk Yang Zian Orang yang dibencinya Tang Ji Hua satu ruangan kamar dengan Siobai Ini juga lucu guys Siobai tidak menolak kalau disuruh apapun sama Tang Ji Hua Dan sedangkan Li Xin Yuan satu ruangan kamar dengan ahli pedang Dugu Mezue Banyak kejadian lucu di drama ini guys Ada seorang wanita yang bernama Han Yu Er Jatuh cinta pada Shen Yi yang menyamar sebagai pria Suatu peristiwa semakin mengakrabkan Shen Yi, Yang Zian, Tang Ji Hua, Li Xin Yuan, dan Dugu Ming Su Karena mereka juga dihukum bersama membersihkan sekolah karena terlambat masuk asrama Selain itu ada suatu konspirasi politik yang telah disiapkan oleh Putra Mahkota dengan Menteri Han Sampai terjadi kebakaran di perpustakaan Saat Yang Zian dan Shen Yi membersihkan perpustakaan Untunglah mereka selamat dari kebakaran itu Dan Putra Mahkota menutup kasus itu menganggap itu hanya kecelakaan Malamnya Menteri Han mengirim Ning Xiang pergi ke perpustakaan untuk menghancurkan bila ada bukti yang tersisa Tapi Ning Xiang diketahui Dugu Ming Su dan mereka bertarung Ning Xiang melarikan diri Yang Zian menyelidikinya Dan diantara puing-puing perpustakaan yang terbakar dia menemukan bagian kecil daftar nama dan kebakaran itu Ada lagi hal yang mempersatukan mereka berlima guys Yaitu pertandingan hoki melawan Akademi Kerajaan Dan karena kerjasama mereka sangat baik Akhirnya mereka menang walaupun Shen Yi terluka karena pertandingan itu Membuat semua orang khawatir Dan disitulah Li Xin Yuan mengetahui kalau Shen Yi adalah seorang wanita Dan mulai hari itu juga dalam hati Li Xin Yuan berkata akan melindungi Shen Yi karena dia wanita Nantinya di suatu peristiwa Li Xin Yuan dan Shen Yi mengatakan kalau mereka saling mengetahui rahasia masing-masing dan berjanji saling menjaga rahasia itu Yang Zian juga merasa ada yang aneh dengan dirinya Dia memikirkan Shen Yi terus Yang Zian masih belum mengetahui kalau Shen Yi adalah seorang wanita guys Di samping mereka belajar untuk pendidikan Lima orang yang membawa rahasia mereka sendiri ini juga belajar untuk saling percaya dan menjadi teman Mereka juga dikenal dengan julukan Lima Putra Sang Yi Dan mereka dihadapkan oleh kasus-kasus misterius juga mengenai pejabat-pejabat korup guys Para pemain Wang Yuan sebagai Shen Yi dan Shen Di Yi Shen Yi adalah seorang anak yatim piatu Waktu kecil dia dibantu Shen Di Yi dari anak-anak nakal yang menggangunya Akhirnya mereka menjadi saudara Dia menggantikan Shen Di Yi yang meninggal karena sakit untuk menikah Tapi dia memutuskan melarikan diri dari pernikahan Menyamar sebagai pria dan dibantu oleh Tang Jiu Hua Calon suami Shen Di Yi masuk ke Akademi Sang Yi Untuk menyelidiki jati diri Shen Di Yi dan Giyok Sinang Tapi Shen Di Yi tidak ada niatan sama sekali untuk masuk Akademi Sang Yi Dia melakukan kesalahan dengan harapan tidak diterima di Akademi Sang Yi Tapi di ujian masuk Shen Di Yi malah menjadi pelajar terbaik Dan kepintarannya mendapat pengakuan dari Kaisar Shen Di Yi berani, pintar, berjiwa pahlawan, aneh, sangat baik, pandai memasak Dan gadis beruntung karena dilindungi empat pemuda tampan Sang Yi Wu Siize atau disebut juga dengan Cesar Wu sebagai Yang Xi'an Seorang pria muda yang menjalankan perintah raja Seorang yang luar biasa, cerdas, sikapnya dingin tapi seorang yang ramah Dengan penalaran logis hebat, seorang yang sempurna dan berambisi Ada satu hal yang tidak disadari oleh Yang Xi'an Itu adalah perasaannya terhadap Shen Yi Akhirnya setelah sekian lama mengetahui kalau Shen Yi seorang wanita Dia memutuskan untuk menjaga identitas Shen Yi Dan Yang Xi'an bahagia sekaligus lega Karena Shen Yi menganggap Tang Ji Hua hanya teman Tapi ada seseorang yang membencinya guys Yaitu kakaknya yang bernama Yang Xi'an Seorang asisten guru selalu mencari-cari kesalahan Yang Xi'an Dan berniat menyingkirkan Yang Xi'an mengeluarkannya dari Akademi Sang Yi Xie Bin Bin sebagai Tang Ji Hua Satu-satunya putra menteri pertahanan, calon suaminya Shen Yi Dia tidak mengetahui kalau Shen Yi sudah meninggal dan digantikan oleh Shen Yi Dia seorang pria yang baik, selalu bersemangat tapi provokatif Seorang pria yang artistik, elegan dan padai menari Dia tidak bisa menyembunyikan perasaannya Dan itu bisa membuat Shen Yi ketahuan kalau dia adalah wanita Liu Yichang sebagai Dugu Meshui Putra angkat seorang perbura tinggi meletar Dia bangga terhadap dirinya sendiri Keras, tapi dia suka menyendiri Sangat menyukai arak dan seorang pendekar ahli pedang Yang gemar melakukan tarian pedang Dia juga berkarakter masa bodoh Tapi dia sebenarnya memperhatikan sekelilingnya Qi Pei Qin sebagai Li Huynian Dia adalah pangeran kedua yang tidak dicintai Dia menyamar karena ingin belajar di Akademi Sang Yi Dia sederhana, berpenampilan rapi, juga sedikit pemalu Seorang pangeran yang perhatian, yang suka penemuan aneh Tapi bodohnya, dia selalu percaya pada kebaikan dan keindahan Dan dia juga mengetahui kalau Shen Yi seorang wanita Jadi, Li Huynian ingin melindungi Shen Yi dan akhirnya juga menyukainya Dia khawatir kalau Shen Yi menyukai Yang Zi An Tapi dia tidak tahu kalau dia sedang diawasi oleh Putra Mahkota Putra Mahkota takut kalau pangeran kedua berhasil di Akademi Sang Yi Kedudukannya sebagai Putra Mahkota akan terancam Dan dia berniat untuk menggagalkan sekolah pangeran kedua Li Boyang sebagai Han Yu Er Satu-satunya putri di keluarga Han Seorang yang imut dan lucu Anggun sering bertindak di luar dugaan Dia menyukai Shen Yi pada pandangan pertama Dan dia menganggap Shen Yi adalah seorang pria yang lemah lembut Tapi sepertinya, tanpa disadarinya Dia semakin dekat dengan Tang Ji Hua Wen Qing sebagai Ning Xiang Dia bekerja di Kedai Ning Xiang Dia juga seorang pembunuh, mata-mata berwajah dua Yang tidak menunjukkan emosi di wajahnya Tapi sepertinya, ada suatu alasan yang membuat Ning Xiang Tidak bisa melepaskan diri dari menteri Han Dan sepertinya, ada kisah antara dirinya dengan Dugu Mi Su Jin Zhong sebagai Yang Zi Hu Dia adalah kakaknya Yang Zi An Dia adalah asisten guru di Akademi Sang Yi Misinya hanya satu yaitu mencari kesalahan Yang Zi An Dan mengeluarkannya dari Akademi Sang Yi Xiu Xiu sebagai putra mahkota Dia seorang yang sombong dan merasa berkuasa Dia mengintimidasi dan mengawasi pangeran kedua Li Hyun Yuan Dan berniat membuatnya tidak berhasil di Akademi Sang Yi Karena takut tersaingi Kita akan selalu merekomendasikan drama-drama terbaik Untuk menemanimu di rumah saja So, subscribe dan support terus channel Rapsuto Mix Random guys Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.